Data pasien COVID-19 dan umum milik Kemenkes RI diduga bocor dan telah dijual di forum online Raid Forum. Hal ini didapat dari pengguna dengan username Astarte. Astarte menyebut dokumen yang dijual berisi file 702GB. Di dalamnya ada 6 juta data pasien. Penjual menawarkan pembelian data dengan mata uang kripto seperti Bitcoin. Untuk meyakinkan pembeli, penjual melampirkan contoh isi data, yaitu data hasil radiologi seluruh pasien rumah sakit di Indonesia. Data yang bocor meliputi hasil X-ray, identitas pasien, asal rumah sakit, tanggal pemeriksaan, foto pasien, hasil tes COVID-19, dan lain-lain. Penjual juga memasukkan hasil diagnosa pasien seperti keluhan sesak nafas, saturasi rendah, dan lain-lain. Kominfo mengaku sedang berkoordinasi dengan Kemenkes dan Badan Siber dan Sandi Negara mengenai kebocoran data ini. Sebelumnya, data aplikasi e-hack Kemenkes RI juga sempat bocor. Data tersebut berisi banyak informasi pribadi hingga hasil pemeriksaan COVID-19 dari pasien. Sampai jumpa di video selanjutnya.